Namun Islam ini bukan dimenangkan karena jumlah yang banyak, bukan karena hebatnya senjata. Salah kalau kita menilai, wow umat Islam mayoritas, juta orang bisa dikumpulkan dalam sehari. Bukan itu, bukan jumlah yang banyak. Karena kalau banyaknya jumlah tapi seperti bui sebagai menasab dan Nabi SAW, apa nilainya? Banyak tapi diwarnai, tidak bisa mewarnai. Banyak tapi ikut gelombang, gelombang ke timur-timur, gelombang ke barat-barat. Pikiran kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, cara bersikap kita dalam masalah politik, dalam masalah budaya, dan yang lain sebagainya. Mengikuti arus gelombang. Apa nilai banyak? Apa nilainya? Tidak ada nilainya sama sekali. Namun umat Islam di saat itu, di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, tidak lebih banyak dari orang-orang kafir. Mereka mayoritas, muslimin minoritas. Tapi mereka punya kualitas. Ikhlas mereka benar. Islam mereka, lillahi ta'ala. Benar-benar karena Allah SWT. Benar-benar lisan, hati, perbuatan ketika menegaskan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bithalika umirtu wa ana awwalil muslimin. Benar-benar terbukti apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka perbuat. Dan apa yang ada di dalam hati mereka. Tidak ada di dalam hati mereka. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.